Masuk komentar ke saya bahwa hanya orang Kristen yang punya kasih Hey orang Kristen, jangan salah, jangan buat malu saya ini Emangnya orang agama seberang Muslim gak punya kasih Justru mereka punya kasih yang besar juga Yang diajarkan di masjid-masjid, dimanapun diajarkan kasih yang besar Karena apa? Di Muslim itu banyak ustadz, banyak ulama yang mantap, yang bagus punya Apalagi kalau anda dengar cerama-cerama NU Kalau bapak masih Kristen, kalau ibu sudah Islam Oh iya, siap-siap-siap, salam dari Gusikdam untuk bapak kamu Iya pak Siap, kamu dapat uang 1 juta Dari Abah Haryanto ini Jiloro, Telu, Bapak Telimo, 6, Vitu, Walu, Songo, 10 Tambahi 1 juta, sekarang Pak Wabub, 2 juta 2 juta Bapak Kampung Coklat, 2 juta Berarti malam ini kamu dapat rezeki 4 juta Loh, oh iya, lo iya rezekimu, bengi iya rezekimu, lo iya hapik daripada aku Rasa khawatir Tenang ini Uang bawa Islam, jadi Islam yang taat, tenang Angel kiri Ini 4 juta, kamu beli buku-buku pas sholatan, belajar yang baik Insya Allah, muka-muka rezeki ini lancar Patan juta, lumayan Udah punya motor belum? Udah punya motor belum? Sudah Sudah? Oke, yowes Ini 4 juta Rezeki ini sampean ini? Diambil Gak apa-apa Nama kamu siapa tadi, lengkapnya? Lengkapnya siapa? Mik, mik, lengkapnya siapa? Tio Agus Dwi Hermanto Tio Agus Dwi Hermanto Tambahi Muhammad Tio Agus Dwi Ramanto Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat banyak kita dengar ya Khususnya dari para debater-debater Kristen Yang selalu mempropagandakan bahwa Kristen adalah ajaran kasih Bahkan lebih ekstrim lagi Mereka mengklaim hanya umat Kristen yang mempunyai kasih Tetapi pada pengamalannya jauh panggang dari api Banyak pula dari para hujater-hujater Dari para umat Kristen yang ternyata juga tukang hujat Seperti misal Saifuddin Ibrahim, Suniti, Paul Zong, dan lain sebagainya Mereka semua mengklaim Kristen ajaran kasih Dan selalu menggembar-gemborkan ajaran kasih tersebut Tetapi realitanya mereka mengamalkan ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran kasih tersebut Nah semisal dari realita seperti itu ya Membuat pendeta Alfian Frankie murka Dengan klaim-klaim kosong para debater, para hujater tersebut ya Mereka gembar-gembar mempropagandakan Kristen ajaran kasih Tetapi ternyata mereka semua penghujat, penista agama, dan lain sebagainya Justru disini pendeta Alfian Frankie menilai Orang Kristen jangan sombong Jangan ngaku hanya orang Kristen saja yang mempunyai kasih tersebut Ternyata umat agama sebrang yang dimaksud adalah umat Islam Menurut pendeta Alfian Frankie Ternyata mempunyai kasih Yang melebihi kasih yang ada di dalam umat Kristen Masuk komentar ke saya bahwa hanya orang Kristen yang punya kasih Hei orang Kristen jangan salah jangan buat malu saya ini Emangnya orang agama sebrang Muslim gak punya kasih Justru mereka punya kasih yang besar juga Yang diajarkan di masjid-masjid dimanapun diajarkan kasih yang besar Karena apa? Di Muslim itu banyak ustadz, banyak ulama yang mantap, yang bagus punya Apalagi kalau anda dengar cerama-cerama NU Wow, amazing, menakjubkan Giai-giainya luar biasa Jangan anda pikir cuma anda yang punya kasih Saya malu jadi orang Kristen Anda berpikir cuma Kristen yang punya kasih Orang Muslim, orang Islam pun punya kasih yang besar Bukti nyata saya banyak ditolong oleh orang Muslim Di perjalanan dimana pun banyak ditolong Jadi jangan anda harap kasih itu cuma pada orang Kristen Agama lain pun punya kasih Mungkin dari segi wawasan dan pergaulan ya Om Alfian Frenkie ini lebih luas Pergaulannya ya Tidak hanya internal kekristenan Tetapi juga bergaul dengan umat yang beragama lain Di luar agama Om Pendeta Alfian Frenkie ini Semisal beliau ini bergaul dengan umat Islam yang dari NU Makanya dia selalu mengagumi tokoh-tokoh ulama atau Giai NU ya Dan kita akan tunjukkan betapa sebuah kasih itu nyata Seperti yang diceritakan oleh Om Po'at tadi ya Di dalam agama Islam yang rahmatan lil'alamin Mengasihi sesama termasuk yang berada di luar agama Islam Mari kita simak video berikut ini Tadi ada yang mau mu'alaf siapa Di segerakan saja Tidak boleh di lama-lama Tidak boleh ditunda-tunda Info baru Ya Allah Ya di sisi ini Wah si ngisi ini sahabat Nasroni ya Hedi ini Tidak boleh Miknya mana Kalau tidak dikasih mik Nah ini Ya Namanya siapa mas Mas Tio Mas Tio Rumahnya mana Kulo asli Malang-Malang Selatan Cuma pun pindatan Banyuwangi Ini tadi berangkat dari Dari Malang Meriki Dari Malang Berapa Jam berapa berangkatnya Saya dari SB Bapak Sekul Yang mengadakan baksas cukur rambut di Oh cukur rambut gratis itu Asli berangkat dari Banyuwangi Saya berangkat dari Malang Kerjanya kan di Malang saya Oh kerjanya di Malang Masya Allah Namanya Tio ya Iya Tio Sebelumnya agamanya apa Kristen Kristen Ingin masuk Islam Ikhlas Apa karena ada paksaan Ikhlas Oke siap Ikuti saya ya Miki ticadek nih Miki ticadek nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu 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 An An La ilaha An ilaha Illallah Illallah Wa ashhadu Wa ashhadu Anna Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Tiada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kutusan Allah Kutusan Allah Dibimbing oleh Gus Iqdam Yaitu Mas Tio Asal dari Malang Selatan Beliau bersyahadat Karena Sudah Semenjak lama Mempunyai Keinginan Untuk Mas Wislar Tapi Tidak tahu Caranya Dan tidak tahu Bagaimanakah Setelahnya Lalu Di Majelis Sabiru Taubah Tadi malam Alhamdulillah Hirobin Alamin Mas Tio Mantap Bersyahadat Dibimbing oleh Gus Iqdam Dalam Acara Perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang dihadiri oleh Puluhan ribu Jamaah Alhamdulillah Hirobin Alamin Prosesi Bersyahadat Mas Tio Disaksikan oleh Puluhan ribu Jamaah Majelis Sabiru Taubah Alhamdulillah Hirobin Alamin Tiada hari Tanpa Mu'alaf Kita doakan Untuk Mas Tio Mudah-mudahan Istiqomah Di dalam Iman dan Islam Semakin semangat Belajar tentang Agama Islam Dan Istiqomah Juga Di dalam Menjalankan Syariat-Syariat Agama Islam Allahumma Shulia Al-Sayyidina Muhammad Al-Sayyidina Muhammad Allahumma Habib Lainal Iman Wa Zainu Fikulubina Wa Karih Lainal Kufra Walfusuka Wala Isyan Waja'al Namin Rasidin Rabbana Adina Fidun Ya Hassanah Wa Fil Akhirat Ya Hassanah Wa Kina Atib Ban Ar Wassalam Alham 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 walu sengol sepuluh tambahin satu jutaan sekarang pak wabub rong juta rong juta bapak kampung coklat dua juta berarti malam ini kamu dapat rezeki empat juta loh 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 iki rezekimu bengi iki rezekimu wihapi daripada aku rasa khawatir tenang ini uang bawa islam jadi islam yang tak adonu tenang ini empat juta kamu beli buku-buku pas sholatan belajar yang baik insyaallah muka-muka rezeki ini lancar 4 juta lumayan udah punya montor belum? udah punya montor belum montor? sudah oke yowes ini empat juta rezeki ini sampean ini? diambil gak apa-apa nama kamu siapa tadi lengkapnya? lengkapnya siapa? mik mik lengkapnya siapa? tiyo agus dui hermanto tiyo agus dui hermanto tambahin muhammad tiyo agus dui hermanto luar biasa sudah sahabat kita kembali ke statement pendeta alfian franki di awal ya pendeta alfian franki berpesan kepada umat kristen dan jangan sombong jangan mengklaim hanya umat kristen saja yang mempunyai kasih ternyata umat islam lebih mempunyai kasih daripada umat kristen dan om poot mencontohkan belajarlah kepada orang NO ini cocok ya karena kita ketahui bersama khus ikdam ini adalah ulama muda NO yang bisa merangkul semua kalangan tidak hanya umat islam saja tetapi di majelis sabilo taubah disana yang datang itu tidak hanya umat islam melainkan ada orang kristen orang katolik orang hindu orang buddha dari rakyat biasa sampai pejabat semuanya hadir disana alhamdulillahi robbilalamin islam rahmatan lil'alamin seperti apa yang dikatakan oleh om poot atau om pendeta alfian franki kita tunggu saja mudah mudahan pendeta alfian franki segera mendapatkan hidayah dan segera menyusul login bersyahadat terima kasih sahabat mudah mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh